Stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Linsus Dibadapun kalian berada jumpai kembali bersama mimpi di channel youtube Hilia TV Yang pastinya akan selalu memberikan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan mimpi sajikan pada kesempatan kali ini ada yang ditunggu-tunggu di pomirsa semua Dan selain ada Ayu Ting Ting dan Liobra di pukul 14 ada Derain, Okrai, Rizky, Fabian, Liobra, Fiera dan Pastinya akan ada penampilan Ayu Ting Ting Jangan dilampauan sampai 9 Juli 2023 di Haipo Sumargo Mall Bekasi Sahabat semua jangan sampai kelewatan malam hari ini Ayu Ting Ting akan ada dan tampil bersama kita semua Inilah sedikit gambaran yang akan dihadiri oleh Ayu Ting Ting dengan lapangan dan juga panggung spektakuler yang sangat luar biasa Disini ada yang sudah memulai dari pagi ini ada Liodra Pemirsa dan Ayu Ting Ting akan hadir malam hari ini yang pastinya sedang siap-siap Ada Krishna Farazi yang sedang siap-siap menyiapkan si cantik Ayu Ting Ting dengan rambutnya yang terurai indah Dengan baju berwarna hitam dan juga ada bawahan berwarna yang sangat senada dengan kaos berwarna hitamnya Yaitu sedikit berwarna coklat Berwarna coklat keemasan nih Pemirsa ditambah lagi rambutnya yang bergila Wah cantik banget nih Ayu Ting Ting Dan diselah-selah pertunjukan Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan tampil Ayu Ting Ting memberikan kejutan ulang tahun untuk Shiro Firman hari ini HBDIA tulis Krishna 16 menit yang lalu di akun Instagramnya Dan juga dibagikan oleh beberapa sahabat disini Pemirsa Happy bersedia untuk Bang Shiro Firman Semoga panjang umur murah Rizky Pastinya akan selalu sehat dan semoga selalu sayang dengan Ayu Ting Ting Tentanya Amin Ya Rabbal Alani Selain kita akan melihat nih ya pertunjukan Ayu Ting Ting malam hari ini Yang pastinya spektakuler yang akan Mimin sajikan juga nih untuk sahabat Menampilan-penampilan terbaik Ayu Ting Ting Disini ada berita terbaru Pemirsa Dimana hari ini ada berita duka yang disampaikan oleh Ivan Gunawan Melalui Instagram pribadinya Sahabat sejati dan juga sahabat seperti adiknya sendiri Ivan Gunawan disini memberitahukan kita bahwa ada salah satu sahabatnya yang meninggal dunia Ina lillahi wa inna ilahi rozi unia Untuk sahabat dari Ivan Gunawan yaitu Wahyuni Liel sempat juga nih berfose dengan Ayu Ting Ting Dari salah satu sahabat kita Inna lillahi wa inna ilahi rozi unia Selamat berpulang sahabat teman rekan kami tercinta Muhammad Wahyu Andrian Zahzainal Hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 6 lewat 26 Wita Mau dimahapkan jika terdapat salah dan hilaf dari almarhum Semoga Allah SWT mengampuni dosa almarhum Wahyu diterima amal ibadahnya dan kebaikannya Diiringankan ya umul hisabnya Dilimpahkan keberkahan kepadanya Serta diterangkan dan dilapakkan kuburnya Dan menempatkan almarhum di tempat yang terbaik syurganya Allah Amin ya Allah Terima kasih bagi Ivan Gunawan Bagi Ivan juga nih menuliskan sesuatu di akun Instagramnya Hari ini aku kembali kehilangan tim terbaikku Wahyu Zainal Dia yang mendampingiku di dalam mengerjakan proses kreatif Pembuatan baju sampai membuat konsep di yayasan dunia megabintang Selamat jalan Selamat jalan Yun Jagain butik aku di surga ya Tulis Ivan Gunawan di akun Instagram pribadinya Dan 2 jam yang lalu juga Ivan Gunawan Menuliskan jangan paksa seorang untuk selalu ada Sebab yang terus akan selalu ada tanpa kamu minta sekalipun Dari VTK Ina 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 I keluarga sahabat dan orang terdekat turut berdekat cita dari Karandero Ano Yuni Innalilai wa inna ilarujuu dari Ramadjo, dari Bunda Korlay juga ya, mengucapkan berasungkawa untuk Wahyu dan juga keluarga dari Desainer Indonesia Wubah Alvian baru semalam dan kemarin lusa nelpon tapi gak nyambung-nyambung karena mau pinjam baju sama Kak Wahyu ternyata dapat kabar hari ini semoga khusus hatiman Kak Wahyu Rizal dari Hidah Hassan ya Allah Yun, gak percaya kamu pergi cepat banget Al-Fatihah nih ya buat Bang Yuni kedua kalinya Bang Robi juga menuliskan sesuatu di Instagram pribadinya, selamat jalan Wahyu kita semua bakal kangen sama Wahyu terima kasih sudah jadi adik sahabat dan keluarga yang baik buat kami semua istirahat yang tenang ya, terima kasih sudah mampir di mimpi-mimpi abang dua malam yang lalu titip Wahyu ya Robi tulis Robi Purba yang sangat merasa kehilangan seorang sosok Wahyu yang memang sangat baik humoris dan pastinya selalu ceria Ivan Gunawan sebelumnya telah kehilangan seorang sahabat yaitu Gilang Maut Club Gilang merupakan make-up artis yang selalu dibawa oleh Ivan Gunawan kemanapun Ivan Gunawan pergi dan ternyata beberapa minggu kemudian Ivan Gunawan memberikan kabar bahwa Gilang sudah dipanggil oleh Allah SWT tak berlangsung dari situ hari ini Ivan Gunawan juga memberikan informasi bahwa ada salah satu sahabat Ivan Gunawan yang berpulang ke Rahmatullah dan kita doakan semoga Gilang dan juga Kak Wahyu yang merupakan make-up artis para artis tren dan juga Papa Natas diberikan syurga yang indah diampuni segala dosa dan pastinya diberikan tempat yang terbaik inilah beberapa model yang pernah yang pernah menjadi talent dan pastinya selalu di make-over oleh Gilang saat itu mulai dari Sarwenda kemudian juga di sana terlihat ada Luna Maya dan pastinya masih banyak lagi artis-artis yang lainnya yang masih berkesan nih untuk semuanya semuanya pasti merasa kehilangan terutama Bang Ivan Gunawan semoga yang ditinggalkan mendapatkan keryotoan dan pastinya diberikan ketabahan banyak yang tak menyangka bahwa kaki tangan dari Ivan Gunawan yaitu Kak Wahyu bisa meninggal secepat itu inilah hari dimana Wahyu dan juga Ivan Gunawan bersangkat umroh bersama Alhamdulillah ya mereka berdua sudah pernah pergi umroh bersama nih pemirsa semoga amal kebaikan dari Kak Wahyu ditirah oleh Allah SWT dan pastinya ditempatkan di syurganya Allah sahabat sekaligus adik bagi Ivan Gunawan mungkin hati Ivan Gunawan sedang terguncang namun banyak sekali pekerjaan yang beruntutnya supaya tegar di sini juga ada daun cadi tadi malam kita lagi siapin pengajian pagi ini untuk kesembuhan kamu udah rencana mau jenguk kamu di Makassar hari Rabu pas ayah Dardo landing dari Panama setiap hari kirim alfatea untuk kamu biar cepat sembuh terus bisa ketemu lagi main lagi bercanda-bercanda lagi main uno lagi rame-rame tadi malam aku mimpiin kamu sampai kebangun mungkin karena aku kepikiran kamu terus unit tapi gak lama aku dapat kabar bahwa kamu sudah tiada dibingung kecewa karena gak bisa saya ikut baik sama kamu tapi aku tahu Allah panggil kamu sesuai dengan ketentuannya selamat jalan untuk Bang Wahyu dari semua sahabat semoga amal ibadah diterima oleh Allah SWT oke sahabat semoga itulah dua informasi dari Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan hari ini yang sedang merasakan kesedihan namun Ayu Ting Ting tetap bersemangat di pemirsa karena akan menuju panggung besar dan istimewa oke sahabat selamat menyaksikan semoga tayangan Mimin memberikan informasi yang bermanfaat Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hakimah and Geschmack happy birthday to you happy birthday Happy birthday Apirman jadi kenapa ada y variance tapi منak agama defina amin w w Terima kasih telah menonton